Kembali di Kompas Ketang bersama saya Friska Klarissa. Kepolisian daerah Jawa Barat menetapkan 4 orang tersangka kericuhan di depan Kejaksaan Negeri Tasikmalaya. Sebelumnya polisi menangkap 42 orang terduga pelaku kericuhan. 42 orang sebelumnya ditangkap karena melakukan perusahaan 3 unit kendaraan milik polisi dan kantor Kejaksaan Negeri Tasikmalaya saat menuntut pembebasan Rizik Syihab pada Senin siang kemarin. Dari puluhan orang yang ditangkap, 22 orang di antaranya masih remaja. Setelah melakukan pemeriksaan, polisi akhirnya menetapkan 4 orang tersangka. Tiga telah ditahan di Polres Tasikmalaya, sementara satu orang lainnya masih DPO. Beliau ini bertindak dengan sehari-harinya sehingga anak-anak kita ini pada hari ini bisa dipulangkan dengan syarat orang tuanya harus tetap ikut membina dan juga dari KPID juga harus bertanggung jawab. Seperti itu, sekali lagi, kami mengapresiasi Pak Kapolres dengan jajarannya, juga KPID yang sama-sama peduli bagaimana menyelamatkan anak. Dan para prinsipnya kan kita, negara-negara itu melindungi. Anak-anak harus terlindungi, aset-aset negara juga harus terlindungi dan sebagainya. Dan Alhamdulillah hari ini Pak Kapolres dengan keputusannya yang sangat bijak sana dikulangkan kepada orang tuanya. Untuk membahas lebih jauh soal kericuhan di Tasikmalaya sudah bergabung Kabit Humas, Polda, Jawa Barat, Kompes R.D. Adi Mulan, Cahit Saniago. Selamat sore, Pak R.D. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat sore. Pak R.D. jadi dari 4 tersangka ini, peran mereka itu apa saja? Ya, dari kita kan sudah ketahui ya kejadian kemarin itu adanya unjuk rasa yang dilakukan oleh namanya Ormas Gelas ya, Gerakan Laskar Santri Salafi. Nah itu di Kejaksaan Negeri Tasikmalaya. Mereka menuntut terkait masalah hafif risik, kemudian masalah ketidakadilan kepada ulama, nah kemudian Pak Kajari menemui, nah tetapi ada hal-hal yang diminta oleh Kajari untuk menandatangani, yang tentunya tidak akan diterima. Nah setelah berdialog kembali, nah disitulah terjadi kerusuhan. Dalam artian para pendemo tersebut melempar lah, melempar-lempar botol dan sebagainya kekejaksaan. Dan kebetulan mobil kita ini yang sedang mengawal kegiatan, atau mengamankan kegiatan-kegiatan demo tersebut, itu kena. Nah itu merupakan aset kori, tiga kendaraan rusak, nah dari situlah kori stasi malaya mengakukan penyelidikan, mengambil bukti-bukti yang ada, baik itu video, gambar, saksi dan sebagainya, sehingga diamankan 42, ya 42 yang ikut melakukan demonstrasi, ujur rasa. Nah dari situ ternyata dari 42 itu sekitar 20 orang itu anak-anak remaja. Nah anak-anak remaja, nah hari ini sudah dilakukan tadi pagi, hingga siang hari, semua orang tua yang anak-anaknya kita lakukan pemeriksaan, itu sudah dipanggil untuk menjemput. Dan sebagian besar orang tua mereka itu tertuju. Mereka tidak tahu anaknya ikut demonstrasi? Tidak, mereka tidak tahu dan kecewa kenapa anak-anaknya itu diikutsertakan dalam aksi ujur rasa tersebut. Nah ini mereka yang sangat kecewakan. Nah dengan pertimbangan Kapolres, kemudian pembuka masyarakat, dan pemerintah setempat, mereka menyepakati untuk mengembalikan kepada orang tuanya, tapi tetap kita mendatakan dan menghimbau kepada orang tuanya untuk lebih letak lagi mengawasi kegiatan anak-anak tersebut. Nah dari 22 yang dewasa, kita melakukan penyelidikan, kemudian kita dalamin, akhirnya sudah kita lakukan gelas perkara, dari sekian orang tersebut, kita tetapkan empat orang itu menjadi tersangka, tiga orang sudah kita tahan, dan satu orang masih DPO. Nah itu yang bersangkutan itu sebagai korlap. Sebagai korlap dari kegiatan ujur rasa tersebut. Kami dari kepolisian, menghimbau untuk segera menyerahkan diri, sebelum kita melakukan tindakan tegas, khususnya Polres, Kasih Malaya, daripada kita yang menangkap, menemukan lebih baik dan kesadaran, dengan hati yang tulus, niat baik, segera menyerahkan diri ke Polres, Kasih Malaya. Jadi satu DPO ini, tapi sudah diketahui ya identitasnya siapa, masih dikejar begitu ya? Sudah, sudah. Baik. Pak, jadi empat tersangka ini kan ditangkap karena anarkistis, pada saat ujur rasa. Kenapa mereka sampai melakukan aksi anarkistis, atau menurut keterangan para tersangka ini, kenapa mereka menghasut para demonstran? Ini yang kita dalamin ya, ini yang kita dalamin, kenapa yang mereka berempat itu menghasut, sehingga akhirnya para ujur rasa itu menjadi anarkis, melempat-lempat dan merusak, ini yang saat ini kita sedang dalami. Nah, terkait mereka empat tersangka ini, kita fokus terhadap bukti-bukti yang sudah kita temukan, ya, di bagi di lapangan, ya, baik itu video, keterangan saksi, dan sebagainya. Mereka inilah yang melakukan pengerusakan, mereka inilah yang menghasut, kemudian mereka ini juga yang melakukan keterasan terhadap orang atau barang. Di sini, keempat tersangka ini tersebut, kita kenakan pasal 406, terkait masalah pengerusakan, kemudian 170, ya, bersama melakukan keterasan terhadap orang lain atau barang, terus kemudian yang terakhir adalah pasal 160, itu masalah penghasutan, ya, secara lisan maupun tulisan. Dengan ancaman pidana maksimal? Itu berbeda tiap pasal, tapi intinya dari pasal menghasut itu, itu penjara maksimal 6 tahun, kemudian untuk pengerusakan, melakukan keterasan terhadap barang atau orang, 170 itu 5 tahun 6 bulan, berikut juga dengan 406, pengerusakan itu selama-lamanya 2 tahun 8 bulan. Oke, jadi ada beberapa pasal yang disangkakan dengan masing-masing sanksi yang berbeda. Tapi sampai akhirnya mereka, 4 orang tersangka ini bisa menghasut, kalau dari keterangan sementara ya Pak Erdi, yang tadi dikatakan masih dalam pendalaman, tapi mereka ini bisa sampai mengajak banyak orang, dan mereka melakukan aksi rusuh ini seperti apa? Ya, ini sedang kita dalamin ya, karena yang kita fokuskan adalah keterkaitan pengerusakan secara langsung dengan bukti-bukti yang sudah kita terima, penghasutan pada saat itu, dari rekaman video, saksi, dan sebagainya. Jadi itu yang kita lakukan dulu untuk mengungkap kejadian pidana yang sudah dilakukan oleh mereka. Oke, tapi dari bukti-bukti sudah dikantongi oleh pihak kepolisian ya Pak ya? Sudah. Terutama soal identitas tersangka. Nah, tadi kan ada remaja juga yang ikut berunjuk rasa. Mereka dalam bagian dari kelompok itu atau bukan sebenarnya? Tadi kan Pak Erdi juga menjelaskan orang tuanya saja tidak tahu mereka ikutan unjuk rasa. Ya, ini pun juga kita sedang didalami oleh kepolisian, khususnya dari forestasi Himalaya, mengapa mereka dilibatkan, bagaimana cara mereka dihubungi, sehingga bersama-sama ikut ujur rasa di kantor kajari Tasik Malaya. Nah, ini lagi didalami. Oke. Kalau sejauh ini, kerugian material yang diderita dari kerusuhan yang terjadi, apa saja? Tadi selain tiga mobil polisi yang dirusak, lalu untuk di Kejaksaan Negeri Tasik Malaya, apa saja menurut laporannya, Pak? Nah, untuk yang pengerusakan terhadap kejaksaan, ini lagi kita data ya, lagi kita data, ya, cuma yang jelas kita melihat ada pengerusakan terhadap aset kori dalam bentuk kendaraan yang pada saat itu petugas melakukan pengawalan, mengamankan kegiatan, dengan sendirinya, ya, mungkin dengan kekecewaan, ya, akhirnya itu yang dijadikan pelampiasan. Jadi, masih tiga kendaraan yang sudah kita data, kemudian dari Kejaksaan, nanti sudah kita lakukan pendataan. Oke. Nah, kalau tadi dari 20 orang remaja, sudah dikembalikan ke orang tuanya, tapi apakah ada pendampingan juga, misalnya kerjasama dengan KPAI, karena mereka ini masih dua umur, betul ya Pak R.D. ya? Ya, mereka, beliau itu dari KPAI, kemudian dari stasi terkait, yang menyakut masalah anak-anak itu, semuanya diundang, dipores, dalam rangka penyerahan kembali kepada orang tua, karena, biar dimanapun juga, mereka mempunyai kewajiban moral untuk meniasat kepada orang tua, baik kepada orang tua maupun anak, yang sedang bermasalah pada saat kemarin itu. Oke. Tapi sejauh ini semua yang ikut dalam aksi anarkistis itu sudah diperiksa oleh kepolisian, ya? Cuma satu saja DPO tersangka itu, betul ya? Ya, sudah, sudah. Apa akan ada pengembangan lanjutan dari penyidikan kasus ini, Pak R.D., atau fokusnya sekarang mencari satu DPO yang masih belum ditangkap? Oh, tentunya kita lakukan pengembangan, ya? Selain kita mencari DPO yang sudah jelas-jelas kita ketahui, ya, kita akan mencari dan mengembangkan kasus tersebut. Apakah semuanya ini ada aktor intelektual, ya? Sehingga tujuh rasa yang berakhir dengan pengerusakan ini terjadi kemarin itu. Jadi makanya kita sedang melakukan pendalaman, ya, dengan memeriksa beberapa orang termasuk tersangka-tersangka seperti ini. Karena tidak mungkin mereka berjalan dengan sendiri tanpa ada aktor intelektual atau pengendali dari kegiatan tersebut. Oke, jadi selain penetapan empat tersangka, satu di antara DPO masih dilakukan pengembangan penyidikan atas kasus ini untuk mencari aktor intelektualnya. Terima kasih atas waktunya. Kompes Rd. Candiago, Kompes KB Tumas Polda, Jawa Barat sudah bergabung di Kompas Petang. Selamat sore, sehat selalu, Pak. Selamat sore, jalo, amin.